Ikan berbagai jenis ditemukan mati mengambang di sepanjang pesisir pantai wisata Ancol, Jakarta Utara. Ikan-ikan tersebut diduga mati akibat limbah. Direktorat Polisi Air Polda Metro Jaya hingga kini masih terus melakukan pengelidikan matinya ribuan ikan di pinggir pantai Taman Impian Jaya Ancol. Polisi juga menghimbau masyarakat tidak benang dan bermain di pantai Ancol sampai pengelidikan selesai. Sementara belasan petugas kebersihan dibantu polisi membersihkan dan memumpulkan ikan untuk kemudian diangkut ke dalam bak mobil terbuka. Matinya ribuan ikan itu diketahui berkat laporan masyarakat. Itu ada air yang sebagian garis itu berwarna coklat. Nah tadi kebetulan kami sedang patroli ke sini, kami melihat tadi pagi itu ada beberapa, bukan beberapa, sebagian besar ikan-ikan ini mati. Ya mungkin ini ada keterai kaitkan dengan yang kami lihat kemarin, dengan yang ada sekarang. Yang jelas, sementara kami mungkin bisa menyimpulkan ini karena limbah. Nah, ibu tahu nggak kalau di sini banyak ikan-ikan yang mati, bu? Tahu. Tahu ya? Terus nggak takut, bu, buat berenang di sini gitu, bu, anak-anaknya atau gimana? Takut sih, takut. Anaknya nggak ngerti, ini pengen turun aja.